STRP merupakan surat yang harus dibawa pekerja di wilayah Jabodetabek yang tidak melakukan work from home, WFH, selama pemberlakuan PPKM darurat. Dikutip dari laman Jakefo, disampaikan bahwa STRP diberlakukan sebagai upaya pengendalian mobilitas penduduk untuk keluar atau masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberlakuan PPKM darurat. Secara lengkap STRP ini berlaku bagi 1. Pekerja Sektor Esensial Untuk pekerja sektor esensial meliputi Komunikasi dan IT, Keuangan dan Perbankan, Pasar Modal, Sistem Pembayaran, Perhotelan Non Penanganan Karantina COVID 19, Industri Orientasi Ekspor 2. Pekerja Sektor Kritikal, yang termasuk yakni Energi, Kesehatan, Keamanan, Logistik dan Transportasi, Industri Makanan, Minuman dan Penunjangnya, Petrokimia, Semen, Objek Vital Nasional, Penanganan Bencana, Proyek Strategis Nasional, Konstruksi, Utilitas Dasar, Listrik dan Air, Industri Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, 3. Perorangan dengan Kebutuhan Mendesak, yang termasuk di dalamnya meliputi Kunjungan Sakit, Kunjungan Duka atau Antar Jenazah, Hamil atau Bersalin, Pendamping Ibu Hamil, Bersalin, Tanda Kali, Sweepay Up untuk Membaca Artikel, Persyaratan STRP, Ada pun sejumlah persyaratan untuk registrasi STRP yang harus disiapkan. 1. Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal, Perjalanan Dinas dan Rutinitas Kantor, KTP Pemohon, Surat Tugas dari Perusahaan, Rombongan dapat melampirkan nama, nomor KTP, foto, alamat tempat tinggal dan alamat yang dituju. Sertifikat Vaksin, Masa Transisi 1 Minggu Dari Diumumkan atau Surat Pernyataan Vaksin dalam Waktu Dekat. 2. Perorangan Dengan Kebutuhan Mendesak, KTP Pemohon, Sertifikat Vaksin, Masa Transisi 1 Minggu Dari Diumumkan atau Surat Dinyatakan Vaksin dalam Waktu Dekat. 4. Hal ini dikecualikan bagi Kementerian, Lembaga dan Instansi Pemerintahan Baik Pusat maupun Daerah, TNIPOLRI, Bank Indonesia, OJK, DELP. Ada pun mekanisme untuk mendapatkan STRP bagi para pekerja yakni Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email. Mengajukan permohonan STRP melalui link HTTPS.2-jakefo.jakarta.go.id Lengkapi form, upload, dan submit. Verifikasi berkas up DPM PTSP Selanjutnya penerbitan akan dilakukan oleh DPM PTSP. Selanjutnya STRP dapat diunduh di HTTPS.jakefo.jakarta.go.id Nantinya petugas saat melakukan pengecekan di lapangan pemilik STRP cukup menunjukkan QR Code yang akan diskan melalui handphone petugas. Ada pun untuk penerbitan STRP maksimal 5 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap. Terima kasih telah menonton!